Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman teman Kembali lagi di channel saya Untuk kesempatan kali ini Atau di video kali ini Saya akan mencoba mereview Wanda CRF Tahun 2020 Dengan varian warna terbaru Yaitu extreme grey Oke teman teman Bisa lihat sendiri warnanya Mungkin sebelumnya kan ada Cuman yang hitam sama yang Putih merah Ini keluaran terbaru dari Produk CRF ini Warnanya Extreme grey dengan Stripping Loreng-loreng kayak gini ya Tapi sekilas mirip Kontordinas ya Kontordinas Aparat gitu Pertama kita lihat dari lampu depan Lampu depan masih Menggunakan bola biasa ya Belum LED Cuman ini Sorotnya lumayan tajam Jadi Untuk penerangannya cukup bagus Untuk lampu sennya Ini hampir mirip-mirip Terperza ya Bentuk Lampu sennya Kembali ke belakang Pertama Desain lampu Rampu Lampu Seperti biasa Kayak Desain motor trailer Dia naik Ke atas Kemudian ke sektor kaki-kaki Ini yang Saya suka nih Dari seret Kita lihat Koko ya Soknya udah menggunakan Upside down Dengan kombinasi warna gold Teruk sektor kaki-kakinya Untuk bannya Menggunakan profil 275 21 inci Dengan Rim warna hitam Untuk sektor pengereman ya Udah Double cakram Untuk desain Piringannya Ini Model apa ya Ini ya Gergi-gergi Kayak ginilah Gak tau namanya apa tuh Pokoknya Bentuknya kayak gini Dan ini Kalipernya Dan aksen warna Silver dog Ini Untuk Gearnya Menggunakan Gear ukuran 49 Kemudian Ini Untuk sektor Pengereman belakang Sama ya Udah Sebaik cakram Yang Koto sama Dan Untuk Kiringan Sama Kayak Cepat Untuk sektor Mesin Udah Ada perubahan Ini Sama Persengaling Dengan Lima Percepatan Terus Dan Monoshock Dan ini Kaki-kaki Belakang Menggunakan Ban ukuran 4,1 Ring 18 Dengan Ciri khasnya Dengan ban Pacul Atau Ban tahu Ini Untuk Di Bagian Kemudinya Ini Bagian Cockpit Bisa dibilang Masih Menggunakan Kunci Biasanya Kayak Belum Kayak Motor-motor Yang sekarang Masih Gadul Ibaratnya Satur Keynya Atau Pelindungnya Panelnya Kita Nyalakan Coba Ini Udah Pake Digital Ini Biasa Netral Ini Check Engine Ini Indikator Scene Ini Lampu Indikator Lampu Untuk Panel-panel Yang ada Di Sistem Kemudinya Di Dasar Ini Ada Dilengkapi Dengan Engine Tombol Engine Stop Electric Starter Untuk Yang sebelah Kiri Ini Yang unik Jadi Dia Udah Dilengkapi Lampu Dim Jadi Untuk Misalkan Darurat Bisa Buat Dim Biasanya Kan Di Sebelah Sini Biasa Ini Untuk Pohon Kelakson Ini Lampu Sen Ini Lampu Dekat Lampu Jauh Ini Kapasitas Tankinya 7,2 Liter Menurut Buku Panduannya Manis Ini Belum Dilengkapi Pelindung Tanda Lumpur Menurut Yang Saya Tahu Penutup Lumpur Ini Dia Aksesoris Jadi Dia Dijual Terpisah Kalau Misalkan Kita Mau Ini Bisa Order Di Dealer Jadi Pembelian Ini Tidak Include Dengan Tutup Lumpurnya Ini Biasa Bisa Ngelipat Ini Berengkapi Kickstarter Terus Ini Tempat Depannya Ini Tinggi Sangat Tinggi 166 Ini Gelinget Banget Oke Demikian Review Singkat Dan Ngawur Dari Saya Tentang Motor Honda CRF 2020 Ini Semoga Terhibur Dan Ada Manfaatnya Mohon Maaf Kalau Videonya Buradul Dan Tidak Bermutu Silahkan Like Dan Subscribe Kalau Suka Dengan Video Saya Kalau Nggak Suka Baikan Saja Oke Terima Kasih Bagi Yang Sudah Menonton Dan Sampai Jumpa Di Video Video Ngawur Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Terima kasih telah menonton!